Hai Hai semua berikut ini cara memasukkan email di HP Vivo baru ya teman-teman ya Nah mungkin disini ada teman-teman yang baru membeli HP yang baru HP Vivo dan sudah melewati setting tetapi belum masukkan email ya jadi teman-teman bisa ikuti cara ini nah langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan kemudian teman-teman silahkan cari yang namanya Google ya Hai nah disini ada yang namanya Google teman-teman silahkan klik saja Hai nah kemudian disini teman-teman klik di bagian login ke akun Google Anda Nah kemudian disini apabila teman-teman sudah memiliki email itu teman-teman bisa masukkan email disini kemudian apabila kalian belum punya email kalian bisa membuat akun email yang baru ya teman-teman ya Oke disini teman-teman langsung saja buat akun yang baru apabila belum mempunyai punya email ya di sini saya contohkan dengan membuat akun baru di sini pilih untuk diri sendiri ya teman-teman ya Nah lalu di sini kita masukkan nama depan dan nama belakang ya Nah apabila kalian enggak punya nama belakang dikosongkan saja tidak apa-apa kemudian klik berikutnya nah disini kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir dan gender ya teman-teman ya masukkan saja tanggal lahir kalian masukkan tahun Nah disini klik saya mau tidak apa-apa Oke disini silakan masukkan tahun lahir kalian kemudian gender silakan sesuaikan lalu klik berikutnya Oh ini tanggalnya tidak palit ya teman-teman ya tahunnya tidak palit kita ganti Oke kemudian kita klik berikutnya Nah disini ada beberapa pilihan email teman-teman silakan pilih saja atau teman-teman ingin membuat sendiri emailnya teman-teman bisa pilih di bagian yang bawah Nah disini saya pilih yang tersedia saja agar lebih cepat kemudian kita klik berikutnya lalu disini teman-teman silakan masukkan kata sandi teman-teman silakan buat kata sandi baru ya Nah disini buat sandi yang rumit dengan campuran huruf angka dan simbol ya Nah pastikan teman-teman menggunakan satu huruf kapital atau huruf besar kemudian sisanya teman-teman gabung dengan huruf kecil dan angka pastikan sandinya itu agak rumit dan tidak mudah ditebak orang lain ya teman-teman ya Oke saya buat terlebih dahulu sandi saya Nah kemudian setelah teman-teman buat kata sandinya lalu klik berikutnya kemudian disini apabila teman-teman ingin menambahkan nomor telepon silakan klik ya saya ikut apabila belum mau bisa klik lewati nah disini teman-teman klik berikutnya lalu kemudian disini teman-teman pilih di bagian saya setuju klik setuju nah sekarang akun Google kita sudah jadi ya teman-teman ya nah teman-teman sudah mulai bisa melakukan download di playstore ingin mendownload aplikasi-aplikasi yang ingin teman-teman download sudah bisa ya karena kita sudah ada akun Google nah disini teman-teman bisa kelola akun Google ini dengan menambahkan nomor telepon dan verifikasi dua langkah untuk keamanan akun Google ya di bagian keamanan nah di bagian sini teman-teman bisa tambah untuk meningkatkan keamanan di akun Google kalian oke teman-teman itu saja semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya